Bagaimana cara memasak ayam palu Bagaimana cara memasak ayam, garam, gula, gula putih, kunyit yang sudah dipotong 2 inci, halia sudah dipotong 2 inci, beberapa ulas bawang putih, dan lengkuas. Lengkuas harus banyak ya, karena ini adalah bahan utama dia. Dan ini adalah cili besar, kicap manis 3 sudu, kicap masin 3 sudu, dan juga serbuk 5 jenis rasa. Oke, lepas ini saya akan tunjukkan bagaimana step-step seterusnya. Stay tune. Masukkan semua bahan-bahan ini ke dalam blender. Buong-buong ke dalam makan. here hai 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 masukkan sedikit air ya ke dalam blender Masukkan bahan yang sudah di blender ke dalam ayam Masukkan kicap manis Masukkan kicap masin Masukkan 5 jenis rasa Secukupnya Masukkan garam Secukupnya Masukkan gula Secukupnya Dan gaul-gaul hingga sebati Berap ayam ini setengah jam Berap ayam ini setengah Oke tunggu setengah jam lagi Baru kita masak dia nanti Oke ini ayam yang sudah diperap 30 minit yang lalu Kita masukkan ke dalam kuali Sedikit demi sedikit Jangan risau kalau kita memasaknya tidak menggunakan minyak untuk menumisnya Karena ayamnya sendiri memang ada mengeluarkan minyaknya sendiri Oke sekarang kita mahu memasaknya Biasanya kita menggunakan ite untuk memasak resepi palu ini Tetapi sekarang saya menggunakan daging ayam saja Oke Masak api dengan menggunakan api sederhana Oke Sambil itu kita gaul-gaul Oke Kita gaul-gaul lagi Sehingga kuahnya mendidih Lepas itu nanti Kita tutup menggunakan penutup periuk Lepas itu Kita gaul lagi Oke Sekarang tutup Tunggu beberapa minit Kita gaulkan lagi ya Oke Sekarang saya sudah buka penutupnya Dan gaul lagi Oke Masak sehingga ayam masak dan empuk ya Oke Kalau rasanya belum cukup rasa Kita boleh tambahkan gula dan picap masin Kalau anda mahu ada berkuah sedikit Jadi kita boleh tinggalkan sedikit kuahnya Kalau tidak mahu Boleh masak dia sampai kuahnya menjadi kering Oke Di resepi ini Saya tidak menggunakan air Saya tidak menggunakan air ya Karena ayamnya sendiri ada mengeluarkan minyak Oke Sekarang kita tutup dia lagi Biarkan dia mendidih sampai airnya menjadi kering Dan gaul lagi Seterusnya Begitulah Oke Sekarang ini saya masukkan sedikit lagi kicap masin ya Sebab kurang masin saya rasa tadi Dan gaul lagi Oke Tutup lagi ya Oke Sekarang saya buka tutupnya Dan gaul lagi Anda lihat Masih ada banyak lagi kuahnya Hmm Harumnya Bau Aroma dia keluar Karena kita menggunakan Serebuk 5 rasa tadi ya Dan juga lengkuas yang banyak Sangat harum Sangat harum wanginya ya Oke Kita tutup lagi Oke Saya sudah buka penutupnya Dan Inilah dia Saya meninggalkan kuah sedikit ya Karena saya suka berkuah sedikit Kalau anda tidak mau kuah Anda boleh masak sehingga kering ya Oke Sangat wangi Oke Sekarang Ayam palu Sudah Masak ya Dan kita boleh tutupkan api Oke Kaukan ke dalam mangkuk ya Sedikit demi sedikit Tengok Teksturnya Sangat cantik Dan empok Hmm Oke Inilah ayamnya tadi ya Selamat mencoba Subscribe Like dan komen Hai semua Oke Hari ini Saya akan membawa Anda Bagaimana Memasak Ayam palu Stay tune Salah lagi Terima kasih Saya nak